Pembesar TNI Angkatan Udara gelar serbuan vaksinasi nasional bagi warga masyarakat Sumedang, Jawa Barat. Program tersebut diselenggarakan untuk membantu Pembedaan Sumedang mencapai target herd immunity. Dengan menggunakan helikopter sebanyak 2.500 vaksin Sinovac didistribusikan TNI AU dari pangkelan udara Surya Dharma, Kalijati Subang, dan Mendarat di Komplek Pusat Pemerintahan Daerah Sumedang Provinsi Jawa Barat. Vaksin tersebut didistribusikan untuk serbuan vaksinasi masal yang digelar di Gedung Nusantara. Antusiasme masyarakat tampak dalam vaksinasi tersebut hingga menyebabkan antrian panjang. Pihak Panitia Menjelenggara pun berupaya mengurai antrian untuk mencegah adanya kerumunan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan saat ini laju vaksinasi di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 20,5 persen paling tinggi di antara kabupaten lainnya di Jawa Barat. Saya akan bersyukur bahagia dibantu oleh lanut Surya Dharma kerja di Subang. Ada serbu vaksin dengan total nilusis 2.500 pasaran. Alhamdulillah sekarang sudah mulai tentunya saya sangat terima kasih pada laju Surya Dharma yang telah membantu kepada Sumedang dalam menangka meningkatkan mengakselerasi pencapaian vaksinasi dalam menangka membentuk keimuniti. Sementara itu Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, Kolonel Penerbang Tarmuji Hadi mengatakan dengan adanya vaksinasi tersebut, pihaknya ingin membantu pemerintah Kabupaten Sumedang mencapai target herd immunity. Untuk mencapai target herd immunity tahun ini, rencananya pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan vaksinasi secara door-to-door.